Selesai tahapan pendistribusian kelengkapan logistik seperti kotak dan bilik suara, serta perlengkapan pemungutan suara yang dikemas dalam kotak suara yang tersegel, KPU Patim berencana menyediakan 75 TPS Mobile bagi pemilih di Pilgub Jawa Tengah 27 Juni 2018 mendatang. Nantinya TPS Mobile akan ditempatkan di titik terdekat dengan rumah sakit rawat inap serta TPS di lembaga pemasyarakatan. Sehingga ada harapan partisipasi pemilih semakin menunjukkan peningkatan, dengan kemudahan bagi pemilih berkebutuhan khusus untuk bisa datang ke TPS terdekat. Kemudian ada 75 yang TPS Mobile. TPS Mobile ini nanti diposkan di masing-masing TPS yang disitu terdapat di sekitarnya ada rumah sakit. Misalkan ada rumah sakit rawat inap, kemudian rumah sakit rawat inap. Ini untuk mengakomodir pemilih yang saat hari hal pencoblosan nanti mungkin masih di rumah sakit. Termasuk TPS khusus yang dilapas. Itu termasuk dalam TPS Mobile yang diluar jumlah TPS sekawati-wati per PPK. Lebih lanjut, KPU Patim mengimbau kepada masyarakat yang mempunyai hak pilih agar membawa KTP elektronik dan surat udangan mencoblos saat hendak menggunakan hak politiknya di TPS. Hal tersebut menjadi kewajiban bagi setiap pemilih sesuai ketentuan peraturan Komisi Pemilihan Umum.